Politikus Partai Gerindra, Sandiaga Uno, menanggapi sindiran Prabowo Subianto soal kader yang ingin meninggalkan partai. Sandiaga menyampaikan ia bakal menjalin komunikasi dengan Prabowo melalui proses tabayun. Menparekraf itu menambahkan ada berkomunikasi dengan pimpinan bukanlah melalui media tapi langsung bertabayun. Hal itu Sandiaga sampaikan pada Minggu 8 Januari 2023. Prabowo sempat menyampaikan bahwa dirinya mempersilahkan kader yang merasa tidak cocok dengannya keluar dari Gerindra dan mencari partai lain. Prabowo juga menyinggung jika ada kader yang ingin keluar sebaiknya berpisah dengan baik. Ia pun mencontohkan saat dirinya menjadi kader partai Golkar. Kendati demikian, Prabowo enggan menjawab apakah sentilan itu ditujukan untuk Sandiaga Uno atau bukan. Hal itu Prabowo sampaikan pada Sabtu 7 Januari 2023 saat acara peresmian Kantor Badan Pemenangan Presiden Gerindra. Dan kalau nggak cocok sama Prabowo ya monggo nggak apa-apa. Cari partai lain. Ya kan? Pindah partai boleh loh pindah partai. Boleh nggak? Aku juga dulu kan di Golkar. Saya pindah. Dengan baik. Tapi saya menghadap ketua umum mutih itu. Saya pamit. Aku bikin surat pengunduran diri dan aku pamit. Saya datang ke toko-toko pasti Golkar. Saya pamit. Dalam acara tersebut ketidakhadiran Sandiaga pun menjadi sorotan. Pasalnya mantan cawapres Prabowo itu belakangan disukan keluar dari Gerindra dan bakal pindah ke P3.